Dampak wabah pandemi Corona terus meluas berbagai acara seperti halnya pesta pernikahan menjak mengalami penundaan bahkan tak sedikit yang dikabarkan gagal hal itu menyusul limbauan pemerintah atas keharusan social distancing untuk membatasi diri dari kerumunan masa kebijakan tersebut tentu saja memberikan dampak yang cukup berat salah satunya bagi para pemilik usaha foto dan video syuting serta produksi undangan dan souvenir pernikahan secara nyata wabah Corona telah menyebabkan perputaran bisnis mereka hampir tidak berjalan Mario Arista Panggei pemilik Rahayu production yang berlokasi di Jalan Halmahera nomor 7 Kota Madiun mengakui kondisi tersebut menyerang usahanya ia mengatakan dampak pandemi ini membuatnya kehilangan job sampai 80% selain itu pesanan souvenir undangan juga banyak yang dibatalkan usaha percetakan sama souvenir khusus berus pernikahan sudah lama Bapak menekuni sudah berapa lama Bapak menekuni usaha ini mulai 2013 Bagaimana dampak pandemi terhadap usaha jenis ini hampir 80% itu job hilang semua kenapa penampilnya soalnya memang Hai juga ada yang pesen undang-undang dibatalkan karena Corona ini orang mau menghadapkan untuk acara resepsi itu masih mundur ada yang berani itu penting enggak bisa enggak bisa maksimal kayak tahun-tahun sebelumnya biasanya itu maksimal apa minimal orang-orang pesan untuk undangan atau souvenir itu 500-300 itu minimal biasa sampai luas itu ada yang seribu-dua ribu kisisi sampai tiga ribu juga ada kebanyakan luar pulau yang banyak luar pulau itu sampai 3000 undangan kali ini paling itu 100 150-200 kebanyakan musim panam ini dan biasanya kita yang pesan itu satu sebulan mungkin ada 20-50 kemarin kedampak hampir empat bulan itu saya enggak menerima coba sama sekali oleh bulan apa itu April malah banyak yang dikanceli contohnya ini ini banyak yang dikanceli barangnya ini karyawannya sebelumnya empat berhubung kita pandemi mulai pandemi bulan semoga berhubungan sama pernikahan yang mengumpulkan hajat orang banyak juga akhirnya itu pemerintahan juga juga mengurangi biar dampaknya penyebaran kita terlalu luas akhirnya jumlahnya ikut dibatasi juga terus orang-orang juga akhirnya nggak berani membuat hajatan menitik cancel tahun depan kebanyakan gitu ada juga yang akhirnya banyak 50 persen akhirnya konsumen itu enggak berani akhirnya ya udah acara enggak usah wis gitu tuh akhirnya banyak orang gitu ngancel barangnya masih ada di sini ada yang lunas 2000-2001 orang 2000 bisnis itu enggak diambil itu yang benar-benar kita kita pakai tersebutnya selesai apa yang dilakukan dengan untuk usahai solusi untuk software Iya mungkin kalau saya lihat dari sisi keundangan sopana pertikahan mungkin saya panting setir ke admit maksudnya itu ke progresi yang sekiranya itu tidak mengandalkan kumpulan orang bernyata pertikahan apa-apa akhirnya Rio berharap Indonesia bisa segera pulih dari wabah virus Corona agar keadaan menjadi lebih baik sehingga kegiatan lain bisa berjalan secara normal dan perusahaan mereka pun bisa terus mendapatkan pemasukan seperti setiap ala dari kota Madiun Jawa Timur lensa Indonesia.com Madiun Raya melaporkan